Selamat pagi Bapak Ibu, sekalian peserta Philip Webinar. Terima kasih sudah hajar kembali untuk Philip Webinar. Hari ini hari Senin, tanggal 22 Februari 2021. Baiklah, sebelum kita mulai, seperti biasa mohon konfirmasi Bapak Ibu apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Suara dan layar jelas. Terima kasih atas konfirmasinya. Pak Roput, Pak Wisbel, Pak Markus, Pak Wahyu, Pak Budiman, Bu Bestri, Pak Saiful juga. Mari kita mulai saja untuk webinar pagi ini. Baiklah, semalam atau hari Jumat ya. Hari Jumat penutupan di Wall Street agak mix. yang plus Nasdaq sih, plus 0,07 persen tipis saja. S&P ditutup, melemah, minus 0,19 persen. Padahal ketiga index Wall Street ini sempat berada di zona hijau ya, pada SST1-nya gitu. Kalau di Asia agak mix. Kalau di HSG ditutup menguat 0,51 persen, itu ditutup di level tertingginya. Padahal di SST1 sempat fluktuatif loh ya. Sepat merah juga. mirip juga dengan Nikkei dan Threat Times Index ya. Keduanya ditutup di zona merah. Di Eropa masih bijau aja. Futsi 0,1 persen, Dax, Jerman 0,77 persen. Yang bisa dicermati dari komoditas adalah penurunan harga minyak ya. Yang sempat di atas 60-an dolar, ini WTI sekarang udah 59 lagi. Turun 2,12 persen hari Jumat. Brand juga turun 1,6 persen. Untuk yang menguat secara signifikan, salah satu itu Nikkel ya. Nikkel udah di 19.500-an, 19.500-an dolar per metric ton. Itu naik 2,3 persen. Kemudian TINs ya. TINs ini 227.000 lagi. 27.000 dolar. Untuk hari Jumat, naiknya tuh signifikan banget. Di 6,31 persen ya. Kalau ada ribon sedikit, di 77,9. Ditutup, naik 2,16 persen. Nah, itu sekilas untuk indeks dan komoditas. Gimana untuk hari ini? Hari ini kita prediksi YSG akan bergerak muat terbatas, support di 6,154, resistance 6,2, 70. Antara lain market drivers-nya itu ini ya, reflection trade yang mana maksudnya ialah ini ya, yield obligasi yang naik terus atau pasar aksi jual di pasar obligasi global yang dipicu oleh ekspektasi lonjakan inflasi ya. Ini mendorong investor mendorong investor untuk mempertimbangkan secara serius seberapa jauh ekspektasi inflasi yang lebih tinggi ini akan mengerek yield obligasi. Kemudian, Ketua The Fed, Jerome Paul juga akan mengomong ya, akan ngomong pada semi-annual acara semi-annual monetary policy report gitu ya, kepada Senat yang komite banking ya, pada hari Selasa dan juga di House ya, pada hari Rabu. Nah, Paul ini dan sejumlah pejabat The Fed lain juga sudah menyampaikan juga ya, bahwa mereka ingin rata-rata inflasi average-nya atau rata-ratanya itu 2 persen secara long term gitu ya, secara jangka panjang. Bahwasannya ini imply juga atau mengindikasikan bahwa mereka mengizinkan lonjakan inflasi untuk untuk ya untuk naik tinggi gitu ya, yaitu untuk mengimbangi tren penurunan inflasi yang lemah pada saat ini, seperti itu. itu yang pertama daripada ya, segi ekspektasi inflasi khususnya di Amerika yang mendorong yield obligasi ke atas gitu ya, sehingga kalau yield obligasi ke atas naik ke atas gitu, makin ada saingan gitu ya, maksudnya pasar saham, demikian juga semakin sedikit yield difference negara maju juga khususnya Amerika Serikat dengan Indonesia contohnya gitu ya. Terus sebabnya juga mungkin kemarin juga banyak sell off atau banyak outflow ya, di pasar obligasi kita sehingga rupiah juga cukup tertekan. Nah, yang kedua adalah ini nih, beberapa data Flash PMI di Amerika Serikat yaitu Flash PMI untuk servisnya pada bulan Februari untuk bulan Februari maksudnya naik tipis ke naik tipis ke 58,9 itu tertinggi sejak Maret 2015 bulan sebelumnya bulan Januari itu di level 58,3 kalau yang manufacturing itu turun ke 58,5 setelah bulan sebelumnya bulan Januari di 59,2 level 59,2 ya di 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 picu katanya sebabnya salah satunya cuaca ekstrim di sebagian besar wilayah Amerika Serikat ya kemudian home sales accessing home sales atau penjualan rumah yang sudah dibangun gitu ya atau yang sudah dimiliki tumbuh 0,6% atau 23,7% share year on year menjadi 6,65 juta unit gitu karena kan nampaknya ada banyak ada ketatnya atau ketatnya pasokan di pasar sehingga supply ini supply rumah yang belum terjual terus mengalami penurunan yang tajam itu dari ekonomi Amerika Serikat ya untuk netbuy hari Jumat kemarin terjadi netbuy sekitar 50 38 39 miliar total flow share year to date ada di 6,8 triliun SMA market news yang pertama kita ada SMRA SMRA dikatakan akan menargetkan marketing sales sebesar 3,5 triliun rupiah tahun ini marketing sales 2020 itu ada di 3,3 triliun kedua ada TBIG tower bersama infrastructure TBIG dikatakan memberikan pinjaman anak usahanya yaitu PT Tower bersama untuk membantu mereka membayar hutang yang akan jatuh tempo nilai pinjamannya senilai 1,45 triliun rupiah ISAT yang ketiga ada INDOSAT INDOSAT mengalokasikan CAPEX atau belanja modal sebanyak kurang lebih 8 triliun rupiah untuk tahun ini tahun 2021 sebagian besar katanya digunakan untuk meningkatkan ekspansi pasar teknikal rekomendasi hari ini BMRI boleh dicermati spec buy di 6,375 target price pertama di 6,600 yang kedua di 6,850 stop loss nya di sekitar 6,075 TLKM TLKM spec buy di 3,210 3,210 target price pertama 3,300 target price kedua 3,380 stop loss di 3,090 lalu yang terakhir EMYOR EMYOR trade buy di 2,590 target price pertama 2,700 yang kedua 2,800 stop loss jika menyentuh 2,480 demikian Bapak Ibu pembahasan market drivers demikian juga market news dan technical recommendation nya kita akan masuki sesi tanya jawab jika Bapak Ibu punya pertanyaan silahkan tuliskan di question box yang tersedia kita akan membahasnya saat lagi terima kasih 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 baik sudah banyak pertanyaan masuk mari kita bahas satu persatu yang pertama ini tempat WISBUR BCA BTN ACRAWSBP Masih positif sih memang saat ini Masih dalam rentang sideways-nya aja Jika ingin koleksi Masih menarik Kalau boleh di bawah 34.000 Dianterikan gitu Di bawah 34.000 Di sekitar 33.600 33.500 Di level entry Jika baru ingin masuk Bagaimana dengan BTN BTN masih dalam Channel uptrend-nya sih Resistance yang di tujuh Memang 2.000 Resistance Atau level high Yang tinggi Yang terjadi pada Desember lalu ya Belum tersentuh lagi Ambrick out dari 2.000 Itu sangat signifikan Si dampaknya Dan mencoba Jika berhasil Mencoba menuju 2.200an Level-level Awal 2020 Sebelum pandemi ya Jika baru ingin koleksi Level-level sekarang Masih boleh Hingga level 1830 1840 Kemudian dengan ACRA Akar AKR Corporindo Masih oke Tunggal tunggu break out Sih 35.50 ya Break out dari 35.50 Sangat positif Jadi kalau sudah punya Tahan saja Jika break out dari 35.50 Next resist Itu bisa 37 hingga 4.000 ya Dalam range itu Level jika baru ingin koleksi Ya di level sekarang juga masih boleh Range nya mungkin hingga 34 3.400 3.400 hingga 3.500 lah Gimana dengan WSBP WSBP Makin sempit sih Bullanger Band nya ya Mungkin pergerakan Tipis-tipis saja Volume nya juga Makin tipis Tayang nya Sehingga Mungkin pergerakan Ke depan Tidak terlalu signifikan Tentang Support yang bisa Diharapkan Mungkin paling dekat Ya 25.9 260 Resistance nya Di 27.4 Hingga 270 Pak Robert BTN Berusaha nya sudah Kita bahas CTRA Gimana Dan ELSA CTRA yang kemarin Kita bahas juga ya Tinggal tunggu breakout Kemana hari Jumat Ditutup Melampaui Resistance nya Ini sangat positif Untuk CTRA Masih di hold Untuk CTRA Jika sudah punya Next resistance Paling dekat 12 12.20 Atau 12.30 Record dari sana Di 1300 Yalah Resistance yang di 7 Lalu ELSA ELSA Perlahan-lahan Menguat sih Dalam Membentuk Pola uptrend Walaupun Tidak terlalu curam Masih melandai Tapi masih terus Berbeda Di atas MA5 Paling enggak sih Resistance terdekat Sortem 408 410 Supportnya Di 380 Resistance 410 Tidak Tahendra Metco MNC Javva Metco Masih dalam rentang Sideways nya Boleh aja Untuk di Sell on Seng dulu Mengingat juga Minyak Ya Ada pullback sedikit Kembali lagi Ke bawah 60 dolar Khususnya WTI 700 Di 700an Boleh 710 715 Menyentuh Level tersebut Boleh Saya Usain dulu MNCN Berada Di level Dekat Dekat Support Menarik Untuk Dicermati Kalau belum Punya Boleh Perhatikan Untuk Koleksi Di sekitar Sini 1000 Rupiah 1010 1000 Rupiah Emang Hati-hati Juga Jika Breakdown Dari sana Dari 1000 Potensi Menebus Atau Menguji Support Baru Lagi Hingga 940 Resistance Di mana Resistance Di 1080 Dulu 1080 1080 1085 Jepva 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 Jepanya Sayangnya Sayangnya Kemarin Ditutup Di bawah MA20 Kemikian Juga Di bawah MA9 Volumenya Juga tipis-tipis Jadinya Java Tidak Seperti Periode Ketika ada Penguatan Signifikan Volumenya Juga Cukup Baik Tapi Tapi Sejatinya Masih Oke Lemahan Juga Kemarin Tidak Terlalu Dalam Kalau Bisa Berhasil Rebound Kembali Hari ini 1480 Hingga 1500 Resistensinya Sangat Baik Sehingga Masih Masih Berpeluang Untuk Mengunci Resistance Selanjutnya Jepva Supportnya 1400 Dulu Kita Break Dari Sana Potensi Support Sannya 1350 Averial Astra Tins PT PP Asal Internasional Menarik Berada Dekat-dekat Support Juga Jika Ingin Jika Sudah Punya Astra Dalam Watchlist Boleh Diperhatikan Untuk Koleksi Atau Cicil Beli Level 57 Ratus San Saat Ini Sudah 5800 Lagi Boleh Diperhatikan Paling 5800 Sehingga 5700 Level Koleksi Astra Pengen Di Jangka Pendek Paling Resistens 6070 Dulu 6075 Tim Bagaimana Tim Bagaimana Kamu Tutup Ma Merah Sedikit for all masih dalam trend uptrendnya gitu memang juga tanggal 18 nya penguatan sangat signifikan sih koreksi masih wajar dan ini mencoba breakout resistensi breakout dari 2470 atau 2500 sangat positif untuk all time high di berapa nih ya di sekitar situ juga ya 2540 2600 sih pernah ya 2630 all time high luang membuat all time high baru lagi masih ada sih harga sekarang terakhir tuh tersentu pada tahun 2010 ya cukup baik sih signifikansinya kalau sudah punya tin sih masih boleh sih tetap di hold bete pp iban ptpp agak sedikit berbalik arah ya tapi berbalik aranya dari bullish menjadi bearish tapi memang pantau saja dulu kuncinya dekat-dekat support juga itu sekitar 1600 1550 mungkin supportnya dan resistensi laganya belum mampu break breakout dari ma20 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 yaitu 1745 bisa dipakai sebagai resistance dulu 1740 1730 ma20 boleh dia ipcc sudah punya di 655 pcc pt indonesia kendaraan terminal akhirnya kadang volume tidak terlalu konsisten dan ya tidak terlalu konsisten lah ya harga sekarang di 6 60 si atas average sih harga sekarang juga masih di 1x pbv p-nya memang a- karena juga memang merugi pcc level yang perlu diperhatikan memang sama 20 dulu paling yaitu 6 670 660 670 ke dekat level sekarang juga sih kalau close di atas 660 sangat positif masih pulang menunggu 700 masih ada 700 hingga 725 perhatikan juga level supportnya di 580 hingga 540 gimana dengan Hoki Hoki di 304 sudah ada 304 cukup Gap down Hoki 304 belum terlalu jauh sih kalau berniat untuk average down boleh dipertimbalankan sekarang sudah naik lagi 290 tapi kalau masih ketika ada pelemahan harga di bawah 290 boleh aja coba average down kemarin juga koreksinya tidak sampai MA9 aja jadi overall masih gerak diatas MA9 untuk Hoki peluang nutup gap pun masih ada hingga 302 dan menuju atau menguji high-high sebelumnya 320 20-an lagi LPPF 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 1322 ya average 3 dikat dikat berada dikat support MA200 memang cukup kuat Luang Ribbon masih ada Rp1.300 hingga Rp13.50, jadi dipantau saja dulu. Kecuali close terus di bawah Rp12.50, luang support selanjutnya Rp12.20. Di mana dengan BSDE, Pak Yosef juga masih positif, properti menunjukkan tanda-tanda Ribbon sih, kebanyakan chartnya ya. Beberapa sudah breakout, tadi seperti CTRA ya. Ini resistance Rp12.90 atau Rp1.300 lah ya. Resistance kedua di Rp13.50. Pak Eric, Sido, Sido, L-Ship, MAPI. Sido-nya Masih terus bergerak di atas MA9 sih. Di hold saja jika masih punya, tidak apa-apa. Level resistance Rp800.000, Rp810.000, terlebih dahulu. Resistance kedua Rp830.000 ya. London Sumatera, masih dalam runtang side-ways-nya. Kemarin, hari ini dibuka pun masih dekat-dekat support. Kalau ada perlemahan, sekarang sudah di Rp13.000 lagi ya harganya. Rp13.000 lagi ya. Tapi kalau ada perlemahan hingga Rp12.60, Rp12.80, Rp12.80, mungkin boleh perhatikan range koleksinya di situ ya. Resistance terdekat Rp13.30 hingga Rp13.80. MAPI, MAPI. Downtrend sih, tapi memang tidak terlalu curam downtrend-nya. Dan MA20 ini cukup kuat jadi resistance ya. Jadi sekarang mungkin boleh perhatikan untuk sell on strength dulu. Rp760.000, Rp765.000. Level sell on strength di MAPI. Sudah punya, masih profit ya. Kalau baru ingin koleksi, memang sekarang sih dekat MA200. Yang biasanya jadi support kuat, tapi pantau saja dulu dan wait and see. Goodbye on breakout saja. Breakout dari Rp770.000 mungkin ya. Jadi Rp70.000 untuk menunggu konfirmasi pembalikan arah. Bu Susana, ICBP. Apakah akan turun terus? Belum ada tanda-tanda reversal atau bagaimana? Kenapa ya? Apakah FA-nya kurang bagus? FA bagus-bagus saja, Bu. CBP. Dia kan terakhir kan mengkonsolidasi bisnis snack. Dia memberi, membeli sisa saham, itu ya, free to lay. Indofood free to lay makmur dari PepsiCo. Yang mana juga ICBP dapat penjual merek Citos, Lays, Doritos selama 6 bulan setelah transaksi. Itu tidak berdampak signifikan sih, karena kurang lebih 1% daripada penjualannya. Tapi overall masih menarik sih ICBP. PI dan PBV juga masih di bawah rata-rata 5 tahun ya. Memang sih, kalau penurunan seperti ini ya, picil beli saja. Dan lebih rendah lebih baik. Tapi, kalaupun ingin masuk ketika ada konfirmasi saja, ya boleh juga itu tergantung style masing-masing. Pen ketika breakout dari Rp. 8.900 gitu ya, untuk buy-on breakout. Demikian ICBP. Pak Budiman Simulon, ESA, TMG, USBP. Nah, sedangkan tentang sideways-nya peluang resistance. Berikutnya Rp. 240 hingga Rp. 250. TMG. TMG Rp. 12.900 in resistance. Sekarang sih dalam peruntang sideways-nya. Dengan support Rp. 12.000 atau Rp. 12.100. di WSBP-nya sudah ya. IDTL, Pak Andri. Dan Bumi. Resistance 910. 910. 920. Tentangnya akan diuji lagi. Proal masih oke sih, masih boleh untuk di hold, untuk GJTL ya. Support di sekitar 8.10. 8.10. 8. Ya betul, 810. Lalu, Bumi. Bumi resources. Bumi resources. Tentang saja, karena juga mendekati level 50 ya. Lalu, support saat ini 56. Hingga 50. Hingga 50. perhatikan juga untuk volatilitasnya, karena juga kadang cukup volatile, sehingga untuk yang tidak selalu pantau market, agak sulit juga. itu sih, untuk Bumi. Level resistance, nggak jauh sih, paling 6.2, 6.3 ya. dari level sekarang ya. Kalau lebih. Pak Saiful, BRI, BTN, Bridge. BRI-nya lompat hari ini ya. cukup baik, performa. Ini penguji harusnya 49 ratusan lagi ya. Altime high-nya lagi. Walaupun baru ingin koleksi, sabar aja, mungkin ketika menutup gap, ya itu sekitar 47 ratusan ya. 47 ratusan lah. Boleh untuk koleksi di saat ini. Tapi kalau mau sabar lagi, memang harusnya menunggu hingga koreksi mencapai 46 80 sekitar situ ya. Overall masih positif untuk BRI. BTN sedikit dibahas juga tadi. Tinggal menunggu menguji level 2000. yang mana pergerakan masih positif hingga hari ini. 2000 resistance kemudian menuju level sekitaran 2100-2200. BRIS belum mampu dari MA20 sehingga MA20 boleh pakai sebagai resistance dulu 28 terus ya. itu untuk BRIS D рук ini di mana BMR Ibu Eveline PMRI masuk rekomendasi kita juga sekarang dekat-dekat support malah udah balik lagi ke level 6600an ya dan itu target price kita walaupun masih positif sih di level sekarang nampaknya sih masih boleh untuk koleksi kalau bisa lebih sabar memang di bawah 6400 lebih baik kemudian trikan saja level resistance 6800 baru menduji 7000 lagi Pak Zalvikar juga sudah dibahas please ya pergerakan belum terlalu signifikan sih jadi tadi MA20 dipakai untuk jualan saja dari dahulu yang mana memang jadi resistance spot juga ya 4800 eh 2800 XL itu parking XL break down dari supportnya sekarang memang di posisi rendah-rendahnya sih kalau ingin spek buy boleh spek buy di level segini dengan level resistance 2290 2250 itu pulang support selanjutnya memang masih ada ada 2000 rupiah cukup jauh jadi kalau ingin tunggu konsumasi ya wait and see aja terlebih dahulu itu untuk XL itu untuk XL bagus Jumat harga naik timahnya ya maksudnya komoditasnya tapi kenapa turun makanya sih masih sempat naik sih sedikit tapi memang ditutup menurun karena juga sehari sebelumnya dan dua hari sebelumnya juga cukup cukup tinggi ya kenaikannya dan penutupan harga timah juga kan beda jam juga dengan harga dengan jam bursa kita ya di diperderangkan disana di London LMI dan Metal Exchange jadi ada perbedaan waktu juga sekarang sih harga belum menaik ke laut tinggi juga sih level tadi 2500an ini yang mana sempat tertentu juga hari ini itu menjadi resistance juga berhasil berhasil close di atas itu sangat positif sih untuk timah dan tadi harga tertinggi sepanjang masa itu 2600an peluang untuk all time high masih ada terakhir tersentuh tahun 2010 level sekarang dan aslinya 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 lumayan baik pergerakannya pergerakannya saat ini coba breakout dari 260 breakout dari 260 level 280 hingga hingga 300 hingga resistensi berikutnya 260 280 300 demikian demikian oke pertanyaan semua juga sudah terjawab dan waktu juga sudah hampir jam 9.30 mungkin kami cukupkan sampai disini dulu terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dan atensinya sampai jumpa lagi di esok hari di jam yang sama diundur diri dulu kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan